Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar bekerja sama dengan Fajar TV, akhirnya sukses mengelar Lomba Cerdas Cermal Tingkat SMP dan Sekolah Dasar Sederaja Tingkat Kota Makassar tahun 2015. Hal tersebut dibuktikan dengan kesuksesan acara hingga mencapai puncak Grand Final Jumat 9 Oktober di Studio Utama Fajar TV, yang merupakan momen yang paling menentukan bagi tiga sekolah yang berhasil masuk ke babak final, yakni SMP 33 Makassar di Grup A, SMP Islam Al-Azhar Makassar di Grup B, dan SMP 12 Makassar di Grup C. Persaingan dan suasana tegang serta saling mengejar nilai terjadi selama proses Lomba. Para penonton pun tak henti-hentinya memberikan support dukungan bagi tim andalan mereka. Namun di babak akhir SMP 33 Makassar berhasil keluar sebagai juara pertama setelah mengalahkan dua tim lainnya dengan nilai tertinggi 1.150 poin, mengungguli SMP Islam Al-Azhar dengan nilai 650 poin, dan SMP 12 Makassar dengan nilai 600 poin. Kami bertiga sungguh merasa senang dan bersyukur kepada Allah yang telah memberi kami banyak hidayah dan mungkin juga keberuntungan yang cukup besar. Dan kami ucapkan terima kasih kepada guru-guru kami, terutama Pak Mutar yang telah membimbing kami sampai kami bisa mendapatkan juara satu ini. SMP 33 Makassar untuk pertama kalinya berhasil memenangkan Lomba Cerdas Cermat yang dikelar oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar. Ini sudah final untuk tingkat SMP dan kita sudah tahu semua bahwa pemenangnya adalah SMP 33. Para pemenang Lomba baik tingkat sekolah dasar maupun SMP akan dianugrahi penghargaan atau hadiah yang akan diserahkan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar pada Senin 19 Oktober di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Makassar.